Ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya orang yang berlumpur dosa, banyak salahan, tapi engkau panggil hamba sampai ke sini ya Allah, intinya cuma hanya ingat dosa dan dosa, minta ampunan di sana. Welcome to UEMetro Podcast, podcast-nya UEMetro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sivika UEMetro, kembali lagi dalam acara UEMetro Podcast, podcast-nya UEMetro. Kembali lagi bersama saya, Anissa Fitri. Nah, kali ini, UEMetro Podcast menghadirkan salah satu lulusan terbaik, Hafiz Quran UEMetro. Bersama Mbak Lili Putriani Esos, ya Mbak ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Bagaimana, Mbak? Alhamdulillah, sehat juga. Boleh perkenalkan diri, Mbak? Hai Sivika, UEMetro. Baik perkenalkan, nama saya Lili Putriani, alumni UEMetro tahun 2022. Alhamdulillah, saat ini saya sudah bekerja di, menjadi pengurus di Pondok Pesantren KMT Ima Dulbilat, Kota Metro, dan sebagai salah satu pejuang bayatullah di Cahayang Multazam. Masya Allah. Sebelum melanjutkan pendidikan di UEMetro, saya bersekolah di Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah Kalianda. Berawal dari, pertama kali saya mondo, berawal di Pondok tersebut, di Pondok Babul Hikmah. Dari situ, saya mempunyai motivasi yang besar untuk bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua, kelak di akhirat, dan menggapai rida Allah. Amin. Atas motivasi tersebut, Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah izinkan, saya dapat menyelesaikan hafalan saya di Pondok tersebut. Jadi, sebelum kakak mondok di sini ya, kuliah, kakak sudah pernah mondok juga sebelumnya. Nah, kan kakak ini lulusan terbaik Hafiz Quran 2022, UEMetro. Nah, apa saja sih kak hadiah yang kakak dapat dari UEM? Alhamdulillah, salah satu hadiahnya yaitu umroh, dan umroh tersebut merupakan salah satu cita-cita yang sudah saya cita-citakan dari kelas 2 SMA. Doa yang sering saya panjatkan kepada Allah, Ya Allah, berikan saya kesempatan, sebelum saya meninggal, berikan saya kesempatan untuk bisa ke Baitullah, ke rumahmu, Ya Allah. Dan Alhamdulillah, akhirnya tercapai di tahun 2023, melalui UEMetro. Masya Allah, berkat bantuan dari hadiah, hadiah dari UEMetro atas kerja keras yang kakak usahakan, jadi kakak bisa berangkat ke Tanah Suci. Lalu, dari awal diberikan hadiah itu, berapa lama sih kak masa tunggunya? Untuk masa tunggunya, saya diberikan hadiah itu di bulan November, tanggal 30 tahun 2022, dan Alhamdulillah berangkat pada tanggal 25 Februari 2023. masa tunggunya, masa tunggunya jadi 3 bulan untuk mengurus administrasi dan dokumen untuk persiapan umrohnya. Jadi 3 bulan, lamanya kakak nunggu ya untuk berangkat umroh? Selama 3 bulan. Ada kesulitan gak sih kak, dalam memenuhi syarat, seperti dokumen umroh, seperti itu? Untuk kesulitannya yaitu ketika membuat paspor. Karena pengalaman saya pribadi belum pernah untuk membuat paspor, dan itu pengalaman pertama kalinya untuk membuat paspor. Jadi ada beberapa kendala, cuman Alhamdulillahnya yang teratasi juga. Kesan pertama kali kakak di Tanah Suci itu gimana kak? Untuk kesannya pertama kali sampai Tanah Suci. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, karena Masya Allah dan ternyata benar, di seluruh Al-Rahman, maka nikmat mana lagi, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan lagi. Ternyata ayat itu benar-benar Masya Allah, kota Tanah Suci itu benar-benar apa ya, yang kita tadinya berpikir ketika kita nanti di Tanah Suci, itu kan gersang, panas. Ternyata tidak kak, di sana itu hawanya dingin, hatinya tentram, tidak pernah memikirkan duniawi, tapi lebih ke akhiratnya. Masya Allah banget berarti ya kakak di sana. Semoga kita semua bisa dapat kunjungan ke sana ya kak ya, sebelum mati ya. Nah, jadi berapa lama sih kak selama melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci dan dengan siapa saja berangkatnya? Nah, untuk harinya itu saya umroh itu tujuh hari seminggu, selama seminggu kurang lebih dan Alhamdulillah di saat itu berangkat berbeda rombongan, akan tetapi satu hotel dengan Pak Rektor, Pak Zazim Ahmad saat itu dengan istrinya. Jadi ketemu dengan beliau di sana, bisa bercakap-cakap dan beri beberapa nasihat oleh beliau. Jadi enggak satu enggak satu rombongan yang awalnya agendanya itu jadikan satu dengan Pak Rektor, ternyata dipisah harinya. Beda satu hari. Ada pembelajaran yang dapat, yang didapat selama ibadah umroh gak sih kak? Jadi ketika kita umroh itu sebelum kita enggak pernah membayangkan, kita dulu membayangkan ketika nanti umroh saya sudah di depan kakbah, intinya saya mau minta sebanyak-banyaknya doa, saya pokoknya mau minta semuanya, apa hajat saya, mau saya minta di depan kakbah. Tapi faktanya ketika kita sudah sampai di depan kakbah, hanya rasa takjub, mengucapkan Masya Allah dan yang diingat bukan saya pengen jadi orang kaya, saya pengen cuman ini. Ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya orang yang berlumpur dosa, banyak salahan, tapi engkau panggil hamba sampai ke sini, ya Allah. Intinya cuman hanya ingat dosa dan dosa, minta ampunan di sana. Gak untuk yang lain. Jadi yang awal niat kita ingin berdoa, banyak permintaan kita banyak di sini, terus ketika kita berangkat ke sana, semua pudar ya, karena melihat. Nah, jadi kan kakaknya ini udah hafiz, hafizoh, hafiz Quran. Mulai umur berapa sih kakaknya menghafal Al-Quran ini? Untuk mulai menghafal Al-Qurannya, itu sudah dimulai dari MTS di jenjang SMP, kak. Di jenjang SMP, akan tetapi itu baru mencapai, belum mencapai sampai setengah juz, di juz 30 pun belum sampai. Dan Alhamdulillah alokasi kesempatan bisa melanjutkan di pondok pesantren. Itu di umur 15 tahun, satu SMA, mulai menghafal, menurut menghafal. Dan Alhamdulillah bisa, dengan izin Allah, bisa selesai ketika kelas 3 SMA. Oh, jadi selesai menghafal itu udah dari SMA? Masya Allah ya kak ya, berarti terjuangkan ya. Terus kebiasaan sehari-hari kakak dalam menghafal Al-Qurannya itu gimana kakak? Kalau untuk kebiasaannya sendiri, ya kita memanage waktu. Karena ketika di pondok pesantren, kan kita ada pelajaran dininya, ada pelajaran umum, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktunya. Ya, di salah-salah waktu sebelum belajar, membaca Al-Qur'an berulang-ulang sebelum disetorkan kepada usajahnya. Dalam keseharian di waktu-waktu luang, itu ya menghafal untuk memucapkan apa yang mau kita setorkan ke usajahnya. Dan biasanya di siang hari ketika teman-teman sudah tidur. Karena saya halnya tidak bisa menghafal ketika di halayak ramai. Jadi saya mencari waktu di siang hari. Iya. Kayak biar lebih fokus aja gitu ya kak ya. Kakak juga itu suka apa namanya murojaahnya? Kalau untuk murojaahnya sendiri juga ya biasanya di waktu siang. Minta tolong dengan teman. Ya gak tidak tidur. Guru guru kakak Tafis ini ya itu siapa aja sih kak? Kalau untuk dari kalau untuk belajar ngajinya sendiri kan dari TPK ya kak? Iya. Dari SD itu udah alam marhum Ustaz Maliki ya. Terus ketika di Pondok Pesantren Mbak Bulhikmah itu dengan Ustazah Zuhrina Nur Aimi ketika di Pondok Imadul Gilad dengan Ustazah Ovi. Itu tempatnya ada di mana aja kak? Tempatnya kalau yang Pondok Pesantren Mbak Bulhikmah itu ada di Kalian Dekak Lampung Selatan. Kalau untuk yang Imadul Bilad itu ada di Metro Utara. Jadi banyak ya kayak motivasi-motivasi kakak guru-guru kakak dalam apa menghafal Al-Quran ini. Terus bagaimana dorongan orang tua kakak ketika kakak apa giat menghafal Al-Quran? Dorongannya dorongan dari orang tua terutama pesan dari Bapak kata beliau kamu itu belajar ilmu ilmu umum itu penting akan tetapi lebih penting ilmu agama. Jadi orang tua itu sudah menanamkan intinya belajar ilmu agamanya lebih karena itu yang lebih penting nanti ketika di akhiratnya dan ketika kita sudah menjadi ibaratnya dikatakan orang yang sukses jangan pernah lupa karena kita itu bukan siapa-siapa jadi kita gak boleh semua juga dan intinya jangan pernah lupa sholat lima waktu benar-benar benar-benar Nah setelah menjadi Hafizah ini kak Kak Lili dalam kesehariannya ini selain menghafal Al-Quran ada menghafal seperti hadis atau yang lainnya gitu gak sih kak? Ketika di Pondok Imadul Gilad kami juga menghafal 100 hadis populer kak Alhamdulillah sempat udah selesai juga berarti itu hadis apa aja ya kak yang udah hadis populer itu kayak misalnya keutamaan puasa di bulan Ramadan dengan iman maka akan dihapuskan dosa yang telah lalu terus tentang umroh hadis tentang umroh gitu berikutnya apa sih kak target terbesar Kak Lili untuk ke depannya untuk masa depan targetnya semoga dengan izin Allah Allah kabulkan di kemudian hari ingin bisa membangun Pondok Pesantren sendiri amin amin dan bisa menjadi donatur tetap untuk anak yatim piatu amin masya Allah emang semoga niat mulia ya kak ya insya Allah nah flashback nih kak kita kan sebelum kakak kuliah di UM Metro kakak ini dapat info kuliah ini di UM Metro ini dari siapa sih kak untuk informasi terkait UM Metro itu saya sendiri mendapatkan informasi dari Ustaz Heri Nur Fahmi Ustaz yang ada di Pondok Pesantren Bambu Hikmah menyarankan untuk kuliah di sini karena sudah dari Pondok jadi sekali yang satu jalur kak yang ilmu agamanya udah ya masya Allah insya Allah kita bisa memperdalam ilmu agama kita lebih lagi di UM Metro jadi emang udah ada guru atau ustaznya yang belajar di sini oh iya ada motivasi gak sih kak gimana ya apa motivasi kak Lili kuliah di UM Metro ini motivasinya sendiri salah satunya memperdalam ilmu agama dan bisa menyebarluaskan ilmunya yang didapat nanti untuk kembali ketika di kamu halaman bisa berdakwa kak mengajak orang untuk kebaikan iya benar jadi kayak mengajarkan dalam hal kebaikan gitu ya kak ya pengalaman yang mengesankan selama kuliah di UM Metro ini ada gak sih kak ada sih kak ya kayak kan selama ini selama jenjang SD sampai di SMA itu kan belum pernah kayak ketemu pelajar mapel kemahmediahan jadi kak benar oh ternyata kayak seperti ini ya kemahmediahan gitu kan dan ketemu dengan dosen Pak Alian yang sudah sepul gitu kan Pak Almarhuman oh ternyata Masya Allah Muhammadiyah belajarnya ya enak santai gitu kan dan kita dulu pahamnya orang Muhammadiyah itu terhadap orang NU itu terlalu apa sih orang NU ini salah gini-gini ternyata ketika kita sudah kenal dengan orang Muhammadiyah ya biasanya saja tidak fanatik kak iya benar jadi saling toleransi iya emang biasanya orang seperti itu ya kayak memandangnya kayak ih kok dia terlalu fanatik sih kayak sebelah mata mana sebelah mata nah bagaimana dukungan teman-teman di kampus dan dosen kakak mengenai perkuliahan dan hafalan Kak Lili sendiri untuk kedukaran sendiri kalau dari teman dan dosen dia itu memberikan semangat tetap semangat intinya dia harus tetap fokus dengan dua-duanya harus bisa membagi waktunya untuk menghafal dan mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dan alhamdulillah sampai selesai mengerjakan hubungan jurusan dan karir kerja kakak ini ada gak sih kak? ada kak kan kemarin mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam dan alhamdulillah juga sekarang bekerja sebagai pengurus jadi nyamuk sekali dengan dakwahnya insya Allah sudah diterapkan dan sekarang juga menjadi salah satu penjuang baik dulu itu juga kan diterapkan dan dakwahnya lagi kembali mengajak orang untuk bagaimana caranya kita meyakinkan seseorang untuk mau berikhtiar jadi ketika ingin umrah dan haji itu tidak hanya sekedar eh aku pengen umrah loh jadi ada niat pastinya dengan nabung nabung yang khusus gak diambil tapi cuma untuk umrah dan insya Allah itu niat yang baik insya Allah terkabel motivasi kakak untuk kita semua ya yang ingin menjadi hafiz hafizoh quran ada gak untuk pesannya sendiri intinya kita harus mengingat ketika kita ingin menjadi seorang penghafal al-quran itu kita juga harus membaca buku-bukunya tentang buku-buku apa sih sebenarnya keutamaan menjadi penghafal al-quran itu yang seperti apa terus motivasi terkuatnya ketika kita punya memuyei motivasi apalagi motivasi terkuatnya yaitu orang tua dan menggapai rida Allah itu udah insya Allah akan menguatkan tekad kita untuk menjadi seorang habis dan jangan pernah putus asa kak karena ketika menghafal gak mungkin gak ada dicobaannya pasti ada rasa kadang males kadang semangat lagi nanti males lagi intinya semangat jangan pernah matang menyerah baik Sifika WM Metro itu tadi bincang-bincang kita bersama narusumber kita Kak Lili Putriani Esos jadi kesimpulan yang dapat kita ambil jika kita ingin bersungguh-sungguh dalam menghafal al-quran kita harus bisa memahami dulu apa itu al-quran nah mungkin sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya dengan topik-topik yang berbeda dan juga pastinya menarik nih teman-teman saya Anissa Fitri pamit mundur diri sampai jumpa di WM Metro Podcast Podcastnya WM Metro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome to WM Metro Podcast Podcastnya WM Metro WM Metro